Intro Waktu Ibu Idan Khotba Sebelan Tuhan ayatnya semuanya Tuhan Beliau udah sampaikan Tuhan Dan apa bagian saya yang saya mau sampaikan gitu Tapi saya bahas dari sisi yang berbeda Bapak Ibu Waktu kita berlatih, waktu kita bertanding Pasti ada ukuran standar yang dari seorang pelatih yang buat-buat kita Hari ini kita lari rekordnya mungkin 5 menit Besok berlatih lagi lari Kemudian kurang 4,50 menit misalnya Dan terus berlatih-berlatih maka kita mencapai rekord yang paling terbaik Waktu saya baca ayat ini Saya bilang Tuhan saya mau bahas apa gitu Tapi ya Tuhan taruh Hari-hari ini kita masuk dalam percepatan Tetapi seberapa daripada kita mau berlatih Untuk jadi yang tercepat Di setiap trek yang Tuhan berikan buat di hidup kita Tetapi ada bagian-bagian Yang harus kita lakukan Yang tadi disampaikan oleh Ibu berkata Kita berlatih Bapak Ibu Saya mau mari kita sama-sama lihat Kalau tadi disampaikan bahwa setiap orang Punya pertandingan yang masing-masing Tapi seberapa yang mau menyelesaikan pertandingannya Kalau kita menyelesaikan pertandingannya Berarti kita menyelesaikan setiap destiny Yang Tuhan berikan buat hidup kita Tetapi seringkali kita mau mengikuti pertandingannya orang lain Dia suka main catur Saya sukanya Misalnya Tenis lapangan Saya main lah Main catur Ya kalah terus di kira-kira situ Kapan saya mau menang Tapi kalau saya berlatih sebagai atlet tenis Lapangan Maka saya akan jadi yang terbaik Saya bilang Tuhan Iya iya Kadang kita suka pertandingannya orang Tapi kita tidak suka dalam pertandingan kita masing-masing Kita suka puji pertandingannya orang lain Dia dapat sesuatu Wow Tetapi Pertandingan kita kita tinggalkan Kita gak ikuti pertandingan kita Kita gak latih diri kita Untuk bertanding Mari sama-sama kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 1 Ibrani 12 ayat 1 Saya baca dari versi TPT TPT berkata gini Bagi kita Kita mempunyai semua saksi agung yang mengelilingi kita Bagaikan awan Jadi Kita harus melepaskan setiap luka Yang menusuk kita Dan dosa yang begitu mudah kita alami Ada orang yang sering mudah jatuh dalam dosa Tapi Tuhan berkata gini Baiklah apa Kita harus melepaskan setiap luka Yang menusuk kita Dan dosa yang begitu mudah kita alami Kecenderungan kita Dengan demikian kita akan mampu Menjalankan perlombaan Maraton Dia bilang gini Itu keurat kehidupan Dengan penuh semangat Dan tekat Ada orang yang begitu liat pertandingan Langsung Kayaknya gak bisa deh Begitu liat mik dan kotbah Tuhan Yesus tolong saya Kuatkan hati dan iman saya Tuhan Di depan sekian puluh ribu orang Saya berbicara Tuhan Kalau bisa Ibu kotbah lebih lama lagi Saya harus hadapi semua yang saya Tadi dibilang saya gak bisa cerita Ada ketekutan saya Kemindaran saya Saya yang harus saya latih Untuk tetap bercara depan Bapak Ibu Ya Dengan semangat dan tekat Karena Jalannya Sudah terbentang di hadapan kita Setiap kita punya perlombaan masing-masing Buat saya kata perlombaan Lebih tepatnya buat Pergumulan Pergulatan dalam hidup kita Tetapi orang sering menghindari pergulatan ini Justru dengan Perlombaan Perlombaan yang diwajibkan Lo Bapak Ibu Setiap kita wajib ikuti lomba Di Ibrahim 12 Lomba seperti maraton Tetapi Bapak Ibu mau tahu Maraton seperti apa yang Dijelaskan dalam Ibrahim 12 Dibilang peristiwa pada waktu itu Perang Persia kalah dari Yunani Ada seorang yang berlari Membawa berita kemenangan Dia lari Membawa berita kemenangan Sejauh 42 kilo lebih Kepada raja dan beritakan Kami telah menang Hari ini Seberapa diantara kita yang mau lari Membawa berita kemenangan Berita suka cita Membawa sumpah Bahwa perjanjiannya Tuhan dalam hidup kita Dia dengar itu dan dia lari Bahwa Persia telah kalah Seberapa kita dengar Waktu pesawat Dengar tiket dan sebagainya Saya bilang Tuhan Yesus Saya gak bisa tidur Dengar tiket dan sebagainya Ini bagaimana ya Malah saya yang stres Bapak Ibu Saya bilang Tuhan Ini gimana ya Harus pergi Harus pergi Doa Makannya udah Pagi siang Siang Sebentar gak makan Lanjut lagi yang lain Tapi mari kita berlomba Hari ini Sebelang Tuhan Pemimpin kami berangkat Semuanya pemimpin-pemimpin berangkat Dan ada Juga pasukan-pasukanmu Di tempat ini Mari kita selesaikan perlombaan kita Karena yang dibawa itu Perlombaan Dalam perlombaan Adalah berita kemenangan Halo Bapak Ibu Mau bawa berita kemenangan itu Amen Tapi seberapa diantara kita Yang mau Persiapkan diri kita Masuk dalam perlombaan Saya membahas berikutnya Tapi ada beberapa Hal yang menghambat kita Kalau hari-hari ini Kita punya rekod percepatan Kita lari Dengan rekod yang terbaik Dengan semua catatan yang terbaik Kita yang pernah kita buatkan Di dalam garis finish Dan sebagainya Mari mulai cek Apakah kita menambah Kecepatan kita Apakah kita menambah Latihan kita Poinnya kita Atau tidak Atau kita bilang Wah udah biasa Pasti gampang Percayalah Bapak Ibu Lama-lama Target yang biasa kita sampai Itu akan turun Bapak Ibu Akan turun dan turun Dan turun Kita gak akan menjadi orang yang Lagi Ahli di bidangnya Kalau di perguruan tinggi Biasa setiap dosen tuh Ahli dalam bidang mata kuliahnya Ini ahli bidang ini Bidang ini Bidang ini Jadi dia Masing-masing dosen Semua punya keahlian Saya gak tahu Bapak Ibu Kalau kita gak pernah berlatih Kita gak jadi orang yang ahli Saya masih ingat Waktu saya Sama pemimpin saya Ibu Puji Dan sekarang juga Jadi partner beliau Waktu saya berat barang Masih 54 kilo Bapak Ibu Sekarang saya Balikannya 80 Sekian Ya Biasa sama beliau Kalau beliau berkata Sam hari ini puasa Ada puasa Oh iya Saya semangat banget Bapak Ibu Semangat Puasa saya semangat Itu saya bisa gak makan Gak minum 5 hari Puasa gak makan Gak minum Pergi bawah gitar Doa peperangan Bersihin rumah Usir setan Naik di atas genteng Taburin garam Tumen Itu saya lakuin Dengan posisi yang Perut kosong Dan sebagainya Tapi sekarang Disuruh buat puasa Kayaknya bergumul banget Tuhan Yesus Ini jam 12 Udah bunyi perut saya Tolong Karena kita gak pernah Latih Buat rekod kita Yang terbaik Jangan-jangan Rekod yang terbaik Yang pernah saya buat Puasa Dan sebagainya Ini mulai turun Saudara pernah Doa Berjam-jam Tetapi karena Ada luka Dan sebagainya Rekod yang terbaik Itu mulai kurang Saya gak tahu Dalam hidup Bapak Ibu Tapi dijelas Dalam Ibrani 12 Satu disana katakan Ada orang yang Biarkan luka Ada orang yang Biarkan Pakaian atribut Yang tidak perlu Dipakai dalam lomba Dipakai dia Untuk berlomba Secara itu Buat orang lari maraton Pasti Pakaiannya Semuanya Sepatunya Harus dicek semuanya Makannya Semuanya Sekarang Saya makan Apa aja Dulu saya Gak suka Lele Bapak Ibu Sekarang Wah lele Luar biasa gitu ya Tapi Imam itu Gak kosir ya Oke Saya bilang Tuhan Yesus ini bagaimana ya Apa aja Dimakan Kecuali daun pintu Kaki meja Dan sebagainya Tapi Sekarang Saya mulai Ngukur lagi Kembali Apa yang pernah Tuhan Taruh dalam hidup saya Bapak Ibu Biasanya punya Waktu yang Saya bisa Berjam-jam Dengan Tuhan Bisa Dua jam Jam sepuluh Biasa Itu sampai Jumru belas Kadang Baru tidur Bangun lagi Bisa dalam tidur Sampai berbahasa roh Bapak Ibu Ada orang yang Ngigau Tapi Ngigau nya Bahasa roh Sampai Rapata Syakataka Rapata Tiba-tiba Istri saya W.A. Bu Liani Ini pas Amol tidur Sampai berbahasa roh Saya tidak tahu Dengan apa yang pernah Bapak Ibu Alami Tapi Begitu kita masuk Dalam masa percepatan ini Dalam sumpah Janjinya Tuhan Pastikan Rekor kita Ukuran kita Tidak pernah turun Bapak Ibu Boleh slide yang pertama Bapak Ibu Saya tidak tahu Mungkin Tuhan Sedang ukur kita Buat masuk Di masa yang baru ini Mari jangan biarkan Setiap luka kita Setiap apapun Yang menghambat kita Untuk bisa lari Bisa semakin cepat Itu mengurangi Kecepatan kita Apa yang disampaikan tadi Ibu berkata Benar Bapak Ibu Kalau kita jarang Deklarasi Tiba-tiba disuruh Deklarasi Ini sebentar Mau ngomong apa ya Pak Luki Sudah ngomong Ayat ini Saya sebut apa ya Doanya itu ini Mbak Ibu Kalau tidak pernah berlatih Termasuk saya juga Kita tidak pernah Nyampe Apa yang Tuhan Mau Saya ingat Waktu peperangan Di Timnah hari itu Saya ada Pak Christian Ada Bu Imelda Ada Jessica Kalau tidak salah Dan Pak Luki Dan Tim Ibu Irian Itu ke daerah Bagian Tepi Barat Bapak Ibu Kami anak muda Saya anak muda Bapak Ibu Saya masih muda Rambut saya Meskipun sudah mulai Berubah Tapi saya masih muda Saya berkata Wah ini luar biasa Timnah itu panas Bapak Ibu Padang gurun Panas lagi Kemudian Yang ikut dengan Ibu Joel General pada waktu itu Badannya langsing-langsing Bapak Ibu Mulai dari saya Pak Christian Ada Pak Randy Ada Bu Imel Maaf ya Bu ya Termasuk Maaf Mertua saya juga Ibu Joel Badannya langsing Dan singkat cerita Dalam waktu peperangan Ibu berkata gini Kalian bertiga Naik ke atas Wah yang dua ini Makin cepat Tapi saya bilang Tuhan Yesus Saya udah Haleluya Panas Perut saya udah Kalau Bapak Ibu Kalau maaf ya Kalau orang yang badannya Langsing lari Pasti perutnya gini Atau Tuhan Yesus Naik perang Ambil senjata Ayo naik ke atas bukit lagi Dan sebagainya Hari itu bilang Tuhan Ini berat berapa kilo nih Tuhan Tidak pernah berlatih Bapak Ibu Apa yang pernah saya lakuin Saya bisa naik di atas genteng Jalan di pinggir Pagar rumah yang tingkat tiga Atau tingkat dua Sambil taburin Gapal saya bisa Tapi sekarang kalau begitu Tuhan Yesus tolong Oh Tuhan Yesus tolong Ada yang kita turunkan Bapak Ibu Saya ingat Waktu Pak Luki berkata gini Samuel Pergi ke Ternate Naik gunung Kami ada bertiga orang Buat nyampe ke gunung Ternate itu Gama lama Saya terjungkir kebalik itu Mungkin lebih dari sepuluh kali Bapak Ibu Sampai muntah Dan sebagainya Orang gak pernah naik gunung Disuruh naik gunung Apa yang terjadi Bapak Ibu Napasnya satu-satu Duh 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 Ya kira-kira gitu Selesai turun Berangkatnya pagi Turunnya sore Bapak Ibu Beliau telepon Mohon izin Pak Beliau telepon Saya berkata begini Tuhan Ini kabar baik Saya berkata hari itu Kita siap Mungkin besok kita udah pulang Tapi beliau telepon Dan beliau berkata gini Samuel Ya Pak Pegang kakimu Oke Pak Pegang kakimu Saya ternyata Dipegang Didoain Dalam nama Yesus Sembuh Sehat Besok Mereka lanjutkan perjalanan lagi Dan Bapak Ibu tahu Besok dia ngapain Disuruh naik gunung lagi Saya bilang Tuhan Ini baru tikus-tikus Kucing-kucing Apapun Di kaki Ini naik Besok naik lagi Bapak Ibu Percayalah Saya udah kejungkir Dari atas ke bawah Harusnya bilang Tuhan Gak kuat Dengan lemak Yang sekian kilo 84 sekian kilo Harus naik gunung Dan sebagainya Akhirnya naik kami dengan Ku memiliki neni Sampai naik Berenangka Inilah Dan sebagainya Karena Bapak Ibu Enggak berlatih Ini perlombaan Yang wajib Buat setiap kita Tetapi Dikatakan begini Marilah Tanggalkan Semua beban Tapi di dalam TPSN Katakan gini Tanggalkan Setiap luka Yang mengalangi engkau Tapi beberapa Di antara kita Kita memilih Buat jadi luka Saya senang Waktu itu di STT Pak Aluki Katakan Minder itu juga luka Ketakutan itu juga luka Luka itu membuat kita Gak bisa berlari Lebih cepat Untuk capa Rekord yang terbaik Tapi kadang Kita biarkan luka itu Lama dalam hidup kita Sehingga kita Gak bisa terima Apa yang Tuhan Janjikan dalam hidup kita Saya bilang Tuhan Tolongi saya Tuhan Tolongi ketakutan saya Tuhan Tolongi kemindaran saya Tuhan Dan semua dosa Yang membuat mudah kita Dilang gini Dosa yang mudah kita alami Artinya ada orang yang Suka kesandung Dan jatuh Dan sebagainya Kesenggol jatuh Kesenggol jatuh Mari tanggalkan semua ini Supaya kita bisa berlari Dan sampai Ke garis finish Tadi lagunya Dan ku berlari padamu Sampai dapat Makota kemuliaannya Tuhan Yang berikutnya Bapak Ibu Mari Masuk dalam perlombaan Dengan semangat Dan Tekad Saya tidak tahu Seberapa Di antara kita Yang masih punya passion Seberapa di antara kita Yang masih punya semangat Untuk deklarasi Semangat untuk doa Dan sebagainya Bapak Ibu Saya bilang Tuhan Tolong saya Tolong kami Tuhan Ataukah waktu kita Saya bilang Berkata sama Anak-anak kami Waktu semester Satu Dua Tiga Oh nyanyinya Semangat Angkat tangan Benar ya Kalau benar Amin Angkat tangan tinggi Tapi begitu semester Tujuh Lima Tangannya udah mulai Begini Bapak Ibu Jangan-jangan Bapak Ibu Yang udah Dua puluh tahun Juga begini Tapi yang baru Datang Oh semangat Tapi yang udah Akan dia baru Gitu Di Di STT gitu Ya harus dipotong-potong Tanggalkan Luka-luka ini Tapi beberapa Diantara kita Milih jadi seperti itu Semakin Mulai mendekat Kita makin santai Tapi harus tanggalkan Mari punya semangat Bapak Ibu Semangat Saya bilang Tuhan Biar setiap hari Senin Sabtu Begitu lihat mic Buat saya bergairah Tuhan Karena begitu Nyampe Pasti waktu naik Tangga Nyampe Langsung dikasih mic Bapak Ibu Nafas baru belum keluar Langsung tarik lagi Itu ke disini Tuhan ini apa ya Tapi buat saya Belang Tuhan Buat saya bergairah Tuhan Buat saya Bersuka cita Tapi Seberapa Di antara kita Yang masih punya Pasien semangat Tekat Berkata Harus dikawal Harus dikawal Kalau waktu dulu Ibu Puji gak puasa Saya akan puasa Lebih dari Yang beliau lakukan Tapi waktu Tiket Dan sebagainya Sebelan Tuhan Tolong Buat saya punya Semangat Buat kawal Ini pesawat Dan tiket Saya gak tau Beberapa Ibu Dantara Bapak Ibu Yang berkata Itu kan mereka Yang berangkat Halo Bapak Ibu Untuk menyelesaikan Destiny kita Kita masuk dalam Perlombaan Kita Mungkin kita Mengawal Tapi kawal Dengan semangat Dan tekat Yang Tuhan Taruh Dalam hidup kita Yang kedua Selanjutnya Berikutnya Ada seorang Yang berkata Seperti ini Dia itu Kalau saudara Pasti lihat ini Tau pasti ya kan Di ayatnya juga Udah muncul Namanya Ya Yaakub 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 ini Adalah orang Yang ikut Bertanding Bapak Ibu Kalau yang tadi Disampaikan oleh Ibu Iren berkata Tidak sembarang Tinju Tapi ada satu Pertandingan Yang perlombaan Bahkan ada Sekolahnya Yaitu Sekolah Gulat Yang dimaksudkan Perlombaan Adalah Siapa yang Mau bergulat Dengan Tuhan Yaakub ini Diberkati dua kali Sebelum dia keluar Dari rumahnya Isak Saya catat Di kejadian 27 Ayat 27 Sampai 29 Pada waktu Dia berikan Makanan yang terbaik Buat Isak Kemudian Isak Memberkati Yaakub Bau mu akan Seperti bau padang Yang baru dibuka Dan sebagainya Setelah itu Begitu didengar oleh Esau kakaknya Malah membunuh Yaakub Dan Begitu dia Melkeluar Dari rumahnya Bapaknya Isak Ketempat Pamannya Laban Isak Memberkati Sekali lagi Yaakub Dua kali Dia diberkati Dia tidak Terima Apa-apa Bapak Ibu Hanya kata Berkat Yang diturunkan Bukankah Kita sudah Terima Kita Seharusnya Kita bersyukur Ada perjanjian Sumpah Yang diturunkan Bapak Ibu Waktu kami kemarin Wisudawan Wisudawan Nguji Dan sebagainya Kami menemukan Tuhan Sebenarnya Ini gak layak Buat lulus Sebenarnya Gak layak Buat di Kukukan Tapi Tuhan Ngomong gini Bukankah Itu sama Seperti kalian Dari pihakku Menginginkan Yang bakal Memberikan Sumpah Dan saya bilang Oh iya Tuhan Ajarin saya Harusnya Anak-anak kami Gak pantas Tuhan Tapi mereka Diberikan Hari itu Yaakub Diberkati Dua kali Dan dia Pergi Dari rumah Bapaknya Singkat Cerita Dalam Perjalanan Bapak Ibu Tau Dia balik Mau ketemu Dengan Bapaknya Boleh Powerpon Yang tadi Saya mau Sampaikan Gini Lalu Di ayat 32 Kejadian 32 Ayat 24 Lalu Tinggallah Yaakub Seorang Diri Perlombaan Itu tidak Banyak yang Rame-rame Kecuali Sepak bola Bapak Ibu Sepak bola Butuh tim Tapi maraton Semuanya Atlet Itu seorang Diri Yaakub Dia tinggal Seorang Diri Peperangan Rame-rame Enak gak Enak Bapak Ibu Ajak Royokan Wah Itu luar biasa Tapi begitu Peperangan Itu sendiri Maka kita Akan lihat Seberapa Kemampuan Kita Jangan Jangan-jangan Kita Hanya Cuap-cuap Buka Mulut Angkat Selendang Biasa Tidak Ada yang Keluar Tapi ada Kekuatan Yang lain Yang sedang Bergerak Dari Pemimpin Kita Dan sebagainya Tapi disini Katakan Lalu Tinggallah Yaakub Seorang Diri Saya Saya Belang Tuhan Ini Gak Mudah Bapak Ibu Hari Minggu Waktu itu Saya Di Tempat Gereja Kami Di Asi Tempat Bupuji Itu Pak Gembala Berkata Gini Samuel Doa Buat Ambil Berkat Senang Bapak Ibu Senang Ambil Berkat Kami Ambil Semuanya Begitu Saya Keluar Dari Gereja Bapak Ibu Tiba-tiba Ada Telepon Masuk Kak Ini Jalur gasa Meledak Lagi Artinya Rumah Batas Tetangga Kami Itu Ribut Jadi Berantem Seperti Jalur gasa Perbatasan Garisnya Marah Ribut Dan sebagainya Wah Gitu Saya Belang Tuhan Gimana Singkat Cerita Saya Belang Gini Kami Punya Batas Tanah Tanah Jalannya Ada Tapi Ditutupi Akhirnya Gak Ada Jalan Buat Keluar Kemudian Diblok Semua Akhirnya Seperti Yang Diberita Berita Bapak Ibu Tahu Ada Tembok Yang Naik Ya Iya Tapi Rumah Kami Ada Pagar Yang Berdiri Jadi Pagar Itu Bisa Dibuka Tapi Tetangga Depan Gak Mau Gitu Ya Saya Bukan Curco Tapi Saya Mau Cerita Dari Sini Bapak Ibu Singkat Cerita Adik Hari Itu Doa Saya Mungkin Yang Paling Ajaib Mungkin Hari Itu Berkata Kamu Ambil Sepetak Tanah Rumah Saya Saya Berkata Seluruh Papua Saya Ambil Untuk Gemuliaan Tuhan Jangan Dulu Amin Dulu Bu Singkat Cerita Hari Itu Belang Saya Dengar Adik Saya Mama Saya Sudah Mulai Menucurkan Air Mata Nangis Dan Sebagainya Terus Ada Ada Bisikan Gini Bisikan Kalau Hari Itu Ada Papa Gimana Pasti Gak Gini Tapi Nggak Hari Ini Saya Berdiri Sekali Lagi Singkat Cerita Saya Mengampuni Saya Lepaskan Pengampunan Saya Memberkati Mereka Ini Seorang Diri Di Mobil Saya Seorang Diri Lagi Telepon Sampai Nangis Habis Nangis Karena Tadi Selesai Doa Berkat Tapi Salahnya Beda Harusnya Yang Telepon Masuk Itu Ada Nomor Rekening Bapak Nomor Rekening Berapa Saya Mau Transfer Tapi Yang Diteleponi Bahas Bahasnya Beda Saya Nangis Saya Tuhan Saya Mengampuni Saya Lepaskan Pengampunan Saya Berkati Saya Butkan Semua Nama Keluarganya Saya Berkati Bapak Ibu Saya Belang Dek Keluar Dan Pesannya Seperti Orang-orang Berkata Yang Pernah Datang Ke rumah Saya Berkata Akan Ada Bapak Ibu Tiba-tiba Ketemu Dengan Sebuah Rumah Yang Jauh Lebih Besar Halamannya Lebih Luas Dan Berkata Dek Kalau Harganya Sekian Dek Kalau Terserah Kamu Bayar Berapa Kali Saya Bila Tuhan Terima Kasih Saya Bila Tuhan Terima Kasih Saya Bila Tuhan Kalau Ini Tidak Ada Ini Anak-anak Yang Kami Terapis Itu Anak-anak Autis Itu Ada Sekian Puluh Di Dalam Rumah Ini Mereka Mau Belajar Dimana Tuhan Tahu Hari Itu Tuhan Siapkan Tempat Yang Jauh Lebih Baik Lagi Lebih Bagus Lagi Dan Saya Berang Tuhan Terima Kasih Seorang Diri Perlombaan Kita Jangan Ajak Yang Lain Bapak Ibu Nanti Hadiah Yang Dibagi Bagi Tapi Ini Perlombaan Buat Kita Perlombaan Seperti Apa Bergulat Dengan Tuhan Saya Lanjut Bapak Ibu Waktu Seorang Diri Itu Gak Enak Bapak Ibu Seorang Diri Waktu Kemarin Ini Masih Panas Bapak Ibu Kalau Dilihat Ada Makanan Yang Sangat Panas Wah Itu Enak Rasanya Saya Berang Tuhan Ini Bagaimana Ya Ini Diakhir Di Ujung Daripada Tali Belum Ada Tanda Tanda Kehidupan Dan Saya Cuma Lihat Ada Sekitar Kalau Dibilang Ribuan Dolar Di dalam Nomor Rekening Saya Dan Ada Saya Berkata Kak Tolong Kamu Kirim Ke Saya Bapak Ibu Mau Nangis Sama Siapa Bapak Ibu Gak Ada Ceritanya Singkat Cerita Saya Cuma Doa Bapak Saya Diajar Sama Pak Luki Pemimpin Kami DSTT Beliau Selalu Duduk Di Vespanya Yang Sendiri Dan Saya Bukan Hari itu Tidak Duduk Di Vespa Tapi Saya Duduk Di Kursi Bapak Ibu Dan Di Pojok Tembok Saya Sandarin Kepala Saya Berkata Tuhan Bapak Ini Tinggal Sekian Kalau Kau Tolong Gimana Lagi Setelah Amen Tiba-tiba Ada Orang Yang Kirim Dan Saya Berkata Ini Dibayar Untuk Ongkos Yang Kamu Butuhkan Selesai Hari Itu Seorang Diri Bapak Ibu Tapi Jangan Pernah Memisahkan Diri Itu Bahasanya Beda Tapi Waktu Kita Berlomba Kita Bergulat Berkata Seorang Diri Kata Bergulat Yaitu Wirebag Artinya Juga Seperti Debu Ada Permainan Yang Tuhan Berikan Buat Yaakub Dia Ada Di Sungai Yabok Namanya Yaakub Dan Dia Sedang Wyebek Bergulat Kemudian Dikosongkan Kata Yabok Artinya Dikosongkan Kemudian Namanya Yaakub Yang artinya Tumit Di titik Terendah Hari itu Tuhan Berperkara Dengan Pribadi Yaakub Mungkin Mungkin Udah Lari Dengan Kondisi Kita Semaksimal Mungkin Kekuatan Kita Hampir Kalau Orang Berkata Kalau Kamu Gak Lari Sampai Muntah Kuning Maaf Kalau Gak Sampai Keluar Berarti Belum Mungkin Udah Gak Kuat Lagi Tapi Jangan Jangan Itu Titik Baliknya Kita Jangan Jangan Itu Titik Dimana Tuhan Membawa Kita Yaabok Artinya Dikosongkan Kemudian Bapak Ibu Tahu Bergulat Itu Debuh Artinya Kemudian Namanya Yaakub Artinya Tumit Kenapa Dinamakan Yaakub Karena Waktu Esau Keluar Tangannya Pegang Tumit Kakaknya Dan Berikan Nama Yaakub Boleh Selainnya Yang artinya Tumit Yang saya Tahu Tuhan Rubah Semua Yang Paling Rendah Mungkin Orang Belah Itu Kosong Dan Sebagainya Sehingga Singkat Cerita Dari Pergulatannya Dengan Tuhan Dia Dipanggil Namanya Israel Itu Adalah Laki-laki Pangeran Dan El Itu Adalah Tuhan Sendiri Dari Orang Yang Paling Rendah Yang Paling Bawah Bapak Ibu Buat Kita Nyampe Destiny Kita Mari Masuk Dalam Perlombaan Bukan Sekedar Berlomba Tapi Bergulat Dengan Tuhan Bukan Ngajak Berantem Kalau Ngajak Berantem Itu Beda Lagi Bapak Ibu Tapi Mari Bergulat Sama Tuhan Ini Perlombaan Yang Diwajibkan Bergulat Tentang Ketakutan Kita Ya Aku Bergulat Dengan Apa Bagian Yang Paling Rendah Dalam Hidup Ya Ya Aku Bergulat Dengan Ketakutannya Kalau Dibaca Ayatnya Dia Takut Ketemu Esau Saya Berantung Tuhan Tolong Saya Saya Tidak Tahu Apapun Yang Bapak Ibu Alami Luka Luka Yang Bapak Ibu Hadapi Tapi Kuncinya Buat Kita Mencapai Record Yang Terbaik Adalah Mari Berusan Setiap Luka Kita Caranya Bergulat Dengan Tuhan Dan Masuk Di Dalam Pertandingan Itu Yang Berikutnya Yang Berikutnya Saya Bapak Ibu Boleh Selanjutnya Ya Ternyata Di Satu Temetius 4 T8 Begitu Latihan Badani Terbatas Gunanya Tetapi Ibadah Itu Berguna Dalam Segala Hal Karena Mengandung Janji Baik Untuk Hidup Ini Maupun Untuk Hidup Yang Akan Datang Kata Latihan Badani Itu Artinya Gymnasia Siapa Yang suka Gym disini Yang Suka Gym Wah Ini Anak Masyalom Wah Gym Kalau Saya Tidak Gym Jadi Makanya One Pack Jadi Tidak Terlihat Kata Gym Gym Bapak Ibu Ini Adalah Sekolah Gulat Dimana Semua Para Militer Ada Di Dalamnya Bergulat Di Dalamnya Latihan Seperti Apa Seperti Orang Sedang Mau Bergulat Dan Diawasi Dalam Sistem Yang Seperti Militer Bapak Ibu Hari Hari Kata Disuruh Kawal Doa Dan Sebagainya Kita Bergulat Itu Sedang Bergulat Dengan Tuhan Bapak Ibu Sedang Masuk Dalam Perlombaan Untuk Nyampe Destiny Tetapi Ada yang Gak Suka Masuk Disini Dibilang Gini Tetapi Itu Berguna Dalam Segala Hal Ada yang Gak Suka Jangan 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 Di roh Yang saya Sampaikan Di roh Mungkin kita One pack Wah Perutnya Kemana Kemana Gitu Tapi Kalau bapak ibu Sering berlatih Mungkin di roh Otot Bapak ibu Kekar Kekar Luar biasa Tapi Gak Gak Pernah Berlatih Lari Gak 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 Bisa Nyampe Bapak ibu Maupun Hidup Ini Maupun Yang Datang Begitu Masuk Agustus Bapak ibu Ini Ada Sebuah Percepatan Yang Kita Masuk Mari Berlatih Bergulat Kalau Tadi Ibu Berkata Berlatih Untuk Menguasai Diri Untuk Mendapat Makota Yang Abadi Tapi Ditambah Dengan Mari Latih Dengan Porsi Yang Maksud Saya Naikkan Beban Naikkan Rekord Lebih Lagi Bergulat Lebih Lagi Kalau Mau Bahasa Kerennya Ayo Nge Gym Jangan Nge Gym Sambil Carlota Di Luar Tapi Nge Gym Yang Rohani Saya Lanjut Yang Berikutnya Ada Salah Satu Nanti Ini Dulu Ada Satu Orang Yang Mengerti Mengenal Apa itu Perlombaan Bagaimana Dia bisa Mewarisi Dari Seorang Yang Tidak Punya Seorang Yang Punya Kedudukan Tiba-tiba Dinolkan Hidupnya Kemudian Dia Diangkat Menjadi Seorang Hamba Tuhan Menjadi Nabi Yang Luar Biasa Kita Lihat Sama-sama Yaitu Elisa Ada Yang Menarik Dari Elisa Bapak Ibu Elisa Itu Dia Itu Bukan Kalau Dikatakan Dia Itu Abdinya Elia Abdinya Elia Hari Itu Dia Berangkat Dari Seorang Abdi Tidak Langsung Menjadi Seorang Nabi Tapi Seorang Abdi Tetapi Dia Punya Kecepatan Yang Melebih Seorang Nabi Pada Waktu Itu Di Sekolah Elia Seorang Abdi Yang Mengerti Mengenal Menangkap Karena Dia Sering Berlatih Latihannya Dimana Bapak Ibu Latihannya Itu Garap Itu 12 Pasang Lembu Dia Latih Dan Pada Waktu Yang Ilah Muncul Elia Ketemu Dengan Dia Dia Nangkap Kalau Dicatat Kurang Lebih Menurut Catatan Kurang Lebih 7 Tahun Elia Dan Elisa Itu Bersama Tapi Dalam Waktu 7 Tahun Elisa Mewarisi Double Persen Daripada Elia Mari Apa yang Dilakukan Biar Kecepatannya Tetap Naik Rekord Yang Terbaik Di Dua Raja Raja Pasal 2 Ayat Yang 12 Dua Raja Raja Pasal 2 Ayat Yang 12 Saya Bacakan Bapak Ibu Ketika Elisa Melihat Itu Maka Berteriak Lai Bapak Bapak Kereta Israel Dan Orang Orang Yang Kudus Kemudian Tidak Dilihat Lagi Lalu Apa Bapak Ibu Direnggutkannya Pakaiannya Dan Dikoyakannya Menjadi Dua Koyakan Boleh Saya Minta Gambar Slide Yang Pertama Yang Gambar Marathon Tadi Yang Kedua Maaf Yang Kedua Lari Nah Bapak Ibu Bayangin Kalau Semuanya Pake Baju Pengantin Kira-kira Pake Jas Sepatu Pantofel Semuanya Lari Disini Kira-kira Bagaimana Bapak Ibu Apakah Dia akan Sempat Selesai Atau Waktunya Sangat Buruk Bapak Ibu Kita Mau Lari Lomba Lari Marathon 42 Kilo Tapi Pake Bajunya Baju Pengantin Yang Cewek Pake Dress Yang Panjang Panjang Sepatu Tingginya Segini Terus Siap Lari Terus Kemudian Pake Jas Bunga Semuanya Siap Satu Dua Tiga Dar Semua Akan Lari Tapi Semua Pasti Akan Atur Langkahnya Supaya Keringatnya Ngejatuh Mungkin Lari Ambil Tisu Dilah Dan Sebagainya Tapi Begitu Dia Terima Yang Ilahi Bapak Ibu Dia Koyakan Jumlah Manusianya Dia Koyakan Yang Lama Dalam Hidupnya Supaya Yang Ilahi Itu Bisa Masuk Dalam Hidupnya Kalau Bapak Ibu Mau Dalam Kecepatan Pengukuran Kecepatan Yang Terbaik Mari Jangan Pakai Atribut Yang Tidak Sesuai Dengan Perlombaan Yang Diwajibkan Bagi Bapak Ibu Jangan Pakai Atributnya Orang Lain Bapak 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 Tidak Pernah Bisa Bapak Ibu Saya Cerita Bapak Ibu Ini Saya Kasih Bocoran Sedikit Waktu Saya Pergi Ke Israel Sama Pak Luki Saya Selalu Berharap Tuhan Kalau Boleh Maaf Bapak Jangan Sekamar Sama Bapak Gitu Tapi Hari Itu Saya Sekamar Sama Bapak Bapak Ibu Sudah Berangkatnya Sampai Jam Satu Subuh Masuk Kamar Hotel Kira Kira Setengah Dua Tidur Dan Tidur Selesai Jam Kira Kira Setengah Tiga Saya Dengar Orang Lagi Nyanyi Saya Berangkat Tuhan Kalau Boleh Saya Tidur Sebentar Lagi Akhirnya Apa Saya Bangun Ambil Gitar Saya Duduk Samping Bapak Tempat Berbeda Bapak Di sebelah Saya Di sebelah Saya Nyanyi Itu setiap Hari Bapak Ibu Seminggu Pulang Sampai Di Indonesia Saya Ketularan Bapak Ibu Jadi Bangun Jam Segitu Ini Kok Udah Bangun Kemudian Pergi Lagi Ketemu Sama Bapak Lagi Saya Belang Amin Balik Jam Sepuluh Jam Berapa Balik Bapak Bangun Tuhan Yesus Hal Sampai Saya Suka Tapi Percayalah Kalau pakai Atributnya Beliau Saya Tidak Bapak Ibu Beliau Kan Berdiri Bilar Itu kan Berdiri Imam Biasa Gini Tuhan Coba Coba Kalau Bikini Tiang Yang Rubuh Semuanya Bilar Harus Tetap Tenang Saya Bila Tuhan Tolong Elisa Dia Mengerti Dia Tahu Ini Tracknya Dia Dia Harus Ganti Atributnya Kalau Kita Sedang Lari Jangan Pakai Atribut Yang Memberatkan Kita Pakai Atribut Yang Sesuai Saya Ingat Cerita Dari Pak Petrus Agung Hari Itu Beliau Cerita Seperti Ini Bapak Ibu Di Dalam Mimpinya Dia Dikasih Sebuah Mobil Kalau Tidak Salah Dari Pak Yusak Kemudian Singkat Cerita Dalam Pemperangan Tiba-tiba Dalam Pemperangan Di Setiap Mobil Pemimpin Atau Di kereta Pemimpin Pasti Ada Senjata Senjatanya Bapak Ibu Dan Waktu Pak Petrus Agung Naik Mobilnya Pak Yusak Mau Ambil Senjata Senjatanya Beda Keluarnya Kalau misalnya Keluar Pilar Kalau Raja Kan Otoritas Tongkatnya Begitu Yang Dipencet Kok Keluarnya Beda Ini Bahaya Bapak Ibu Jangan Sampai Salah Pakai Bapak Ibu Yang Dunia Aja Mengubah Yang Laki Pakai Yang Cewek Cewek Pakai Laki Tapi Saya Mau Sampaikan Mari Pakai Sesuai Dengan Yang Tuhan Taruh Buat Kita Atribut Yang Buat Kita Maka Itu Buat Kita Lari Semakin Cepat Selain Kita Tanggalkan Semua Berusaha Dengan Luka Kita Bergulat Dengan Titik Terendah Kita Semuanya Maka Tuhan Bawa Kita Dalam Percepatan Saya Tutup Dengan Yang Terakhir Dan Masih Banyak Lagi Orang Yang Pernah Masuk Dalam Percepatan Elia Begitu Dia Ikat Pinggangnya Dia Lari Lebih Cepat Dari Raja Asap Kemudian Ada Filipus Yang Naik Kereta Yang Dibawa Oleh Tuhan Tiba Tiba Hilang Saya Tutup Dalam Filipi Ada Hal Yang Juga Bisa Mengurangi Percepatan Kita Bapak Ibu Filipi 2 Ayat 14 Sampai 15 Dibilang Gini Lakukanlah Segala Sesuatu Dengan Tidak Bersungut Sungut Dan Berbantah Bantahan Supaya Kamu Tiada Beraib Dan Tiada Bernoda Sebagai Anak Anak Alay Yang Tidak Bercelah Di Tengah Angkatan Yang Bengkok Hatinya Yang Dan Yang Sesat Ini Sehingga Kamu Bercahaya Diantara Mereka Seperti Bintang Bintang Di dunia Kau berkata Kamulah terang dunia Tetapi Yang sering Mengurangi Cahaya Kita Karena Ada Sungutan Dalam Hidup Bintang Punya Kecepatan Cahaya Yang Saya Baca Semalam Kira-kira Dibilang 300 ribu Kilometer Per detik Tapi Begitu Dia Nyampe Di bumi Seakan-akan Itu Lambat Kita Melihat Janji Tuhan Semuanya Yang Tuhan Berikan Itu Seolah-olah Terlambat Padahal Sangat Cepat Yang Mengurangi Kecepatannya Adalah Apa Karena Ada Sungutan Yang Keluar Dalam Hidup Kita Kita Bernah Bersyukur Dalam Apa Yang Tuhan Berikan Begitu Kita Naikkan Syukur Bapak Ibu Makan Semakin Bercahaya Bapak Ibu Amen Coba Lihat Muka Kanan Kirinya Wah Ini Mukanya Bercahaya Bintang Tapi Kalau Misalnya Lihat Mukanya Lagi Redup Redup Jangan Jangan Lagi Bersungut Ini Tuhan Tidak Pernah Lambat Atau Lala Menepati Janjinya Tetapi Kita Yang Lambat Tempo Kita Yang Lambat Kecepatannya Tidak Pernah Berubah Bapak Ibu Bahkan Lebih Cepat Tapi Yang Membuat Lambat Adalah Kita Seringkali Bersungut Itu Yang Mengurangi Kecepatannya Daripada Bintang Saya Tidak Tahu Seberapa Diantara Kita Mungkin Kita Berusan Dengan Luka Berusan Dengan Semua Atribut Lama Kita Ada Yang Berusan Dengan Bersungut Bapak Ibu Bersungut Bukan Gini 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 Tapi Bapak Ibu Bergumam Dalam Hati Ngomel Dalam Hati Itu Juga Sama Bapak Hari Itu Saya Dikirim Sama Pemimpin Saya Ibu Puji Dan Istri Saya Dikirim Oleh Ibu Joel Saya Ditempatin Tempat Yang Beda Istri Saya Di Tempat Yang Beda Saya Kemana Bawa Mobil Di Sampingnya Pasti Ada Ibu Puji Rodanya Roda Empat Istri Saya Naik Roda Dua Masuk Hutan Keluar Singkat Cerita Saya Pulang Lebih Awal Dan Istri Saya Belum Pulang Bapak Ibu Kok Istri Saya Pulang Lama Ya Gak Tahu Suami Baru Nikah Tiba-tiba Langsung Dikirim Selesai Gitu Bapak Ibu Siapa Yang Gak Stres Habis Nikah Langsung Pelayanan Gak Tahu Bulan Madu Yang Dimana Gak Tahu Hari Itu Gak Selah Ada Ibu Sari Di Kupang Pelayanan Saya Pulang Duluan Nikah Saya Pungin Punya Anak Tapi Kok Dia diputus Sebulan Gitu Lebih Tinggal Di Kos Kosan Lagi Saya Tinggal Di Hotel Lebih Enak Saya Gitu Tahu Tiba-tiba Hujan Rumah Saya Banjir Dari Atas Dan Dari Bawah Tetangga Aman Semua Saya Banjir Dan Tuhan Ampuni Saya Saya Ngomel Saya Sungut Langsung Berhenti Airnya Masuk Jangan Sampai Itu Mengurangi Dalam Hidup Kita Dan Bonusnya Hari Itu Maka Lahirlah Anak Saya Namanya Gabriel Deborah Joel Elkana Anak Yang Lahir Dari Kegerakan Waktu Rp50.000 Di NTT Saya Berang Tuhan Terima Kasih Bonusnya Itu Acai Bapak Ibu Tapi Jangan Pernah Bersungut Sungut Itu Mengurangi Kecepatan Kita Saya Tidak Tau Bapak Ibu Mungkin Berkumam Dalam Hati Tapi Itu Juga Mengurangi Kecepatannya Mari Berlomba Tapi Sebuah Berlomba Latilah Supaya Saat Berlomba Bapak Ibu Bisa Makin Cepat Dan Rekord Yang Terbaik Tidak Pernah Turun Tapi Makin Naik Semakin Mantap Semakin Luar Biasa Amen Amen Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Saya Serakin Bapak Sari Terima Terima kasih.